Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, selain surga, puncak dari harapan laki-laki yang beriman adalah mendapatkan bida dari surga. Siapa yang tidak menginginkannya? Bida dari surga yang digambarkan di dalam Al-Quran dan Hadis memiliki kecantikan yang luar biasa. Salah satunya, matanya yang indah. Hal ini, sesuai dengan firman Allah SWT, mereka bertelakan di atas diban-diban dan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bida dari-bida dari yang cantik, bermata jeli. Quran Surat At-Tur, Ayat ke-20 Ternyata, kecantikan bida dari surga pernah didampakkan kepada laki-laki yang soleh, dan bida dari tersebut pun menyampaikan pesan. Apakah pesan tersebut? Ini dia ulasannya, tonton terus video ini hingga selesai. Tapi, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta like, untuk mendukung channel ini, agar terus menyiarkan syiar Islam. Allah SWT, sengaja membuat hambanya yang soleh, bertemu dengan bida dari dalam mimpinya. Hal itu dimaksudkan untuk mengirimkan pesan kepada hamba-hamba yang lain cara mendapatkan kenikmatan bertemu dengan bida dari. Lalu, apakah pesan tersebut? Di dalam kitab Al-Majlisus Saniya, karya Syekh Ahmad bin Syekh Hijasi Al-Qusani terdapat kisah perjumpaan mahluk Allah tersebut. Beliau pun menulis bahwa ia bertemu dengan seorang wanita. Dari riwayat Sabit R.A, dia berkata, Aku memiliki ayah yang selalu bangun untuk menghidupkan malam. Ayahku berkata, Di suatu malam, aku bermimpi di kegelapan malam, aku melihat seorang perempuan yang cantik, yang sangat berbeda dengan perempuan yang ada. Perempuan yang sangat cantik cerita dan kecantikannya sangat berbeda. Saat itu, aku bertanya, Siapakah kamu? Perempuan cerita itu pun menjawab bahwa ia adalah salah satu makhluk yang bernama Haurah Amatillah, bidadari. Perempuan tersebut, yang tak lain adalah bidadari pun menjawab bahwa ia bisa dipinang di sisi Tuhan dan menyiapkan mahar. Si laki-laki pun bertanya, Mahar apa yang harus disiapkan? Bidadari itu pun menjawab bahwa mahar untuk meminang dirinya adalah solat tahajud yang diberpanjang di tengah malam. Dari kisah ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa solat tahajud adalah solat yang luar biasa manfaatnya. Bukan hanya hajat yang bisa dikabulkan, ketika kita betul-betul meminta dalam solat tahajud, Allah akan menghariahkan bidadari surga. Bayangkan, betapa bahagianya jika bisa mendapatkan bidadari surga yang akan mendampingi nantinya. Bidadari surga ini suci dan tak pernah tersentuh oleh tangan. Solat tahajud adalah solat yang sangat istimewa. Satu-satunya solat sunnah yang perintahnya langsung disebutkan dalam Al-Quran disertai dengan keutamaannya. Hal ini sesuai dengan firmannya. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Quran surat Al-Israah ayat ke-79 Solat tahajud dikerjakan sesudah tidur. Makanya dinamakan solat tahajud. Artinya terbangun malam. Sangkit banyaknya manfaat dari solat tahajud ini. Rasulullah yang dosa-dosanya sudah diampuni pun masih tetap melaksanakan solat ini. Bahkan sampai kakinya bengkak. Aisyah r.a.w. berkata, Rasulullah s.a.w. ketika melaksanakan solat, Maka beliau berdiri hingga kedua kakinya bengkak. Aisyah r.a.w. bertanya, Wahai Rasulullah, apa yang kau berbuat? Sedangkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni. Lalu beliau s.a.w. menjawab, Wahai Aisyah, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Hadis Riwayat Muslim Di antara beberapa manfaatnya, Solat tahajud adalah kunci surga. Hal ini sudah disebutkan Rasulullah s.a.w. dalam hadisnya. Sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah tali silatuh rohim, dan solatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Bicaya, kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis Riwayat Tirmizi Solat tahajud ini juga dianjurkan karena janji Allah untuk memberikan apa yang diminta oleh hambanya akan diberikan. Memohon ampun, maka akan diampuni. Siapa yang berdoa, akan digabulkan. Hal ini sesuai sabda Rasulullah s.a.w. Diriwayatkan dari Jabir r.a.w. bahwa ia berkata, Aku telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Sesungguhnya di waktu malam itu, terdapat suatu waktu yang jika saja bertepatan dengan waktu itu, seorang hamba memohon kebaikan kepada Allah berkenaan dengan urusan dunia dan akhirat, sudah pasti Allah akan memberikannya kepadanya. Waktu itu terdapat pada setiap malam. Hadis Riwayat Muslim Lalu manfaat selanjutnya dari solat tahajud adalah, dengan mengerjakan solat tahajud, ternyata membuat kecantikan dan ketampanan lahir dan batin. Hal ini, sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w. bahwa orang yang melaksanakan solat tahajud, wajahnya akan terlihat cantik dan tampan di siang harinya. Hadis Riwayat Ibnu Majah Nah, saudara siiman, itulah pesan yang disampaikan bidadari kepada laki-laki yang beriman. Jika ingin menikahi bidadari, tak perlu menyambungkan uang dan emas untuk mahal, untuk meminang mereka. Tapi, yang harus dilakukan adalah memperpanjang solat tahajud di waktu malam. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!